Ya baik Goldi, kali ini saya akan mengabarkan informasi mengenai ratusan mahasiswa yang tergabung dari BM Nusantara Aceh melakukan aksi pemindahan paksa pengungsi Muslim Rohingya yang berada di basement gedung Balai Museraya Aceh atau BMA. Para pengungsi Muslim Rohingya yang berada di basement gedung Balai Museraya Aceh, Kota Bandar Aceh menangis ketakutan saat ratusan mahasiswa mendatangi lokasi mereka ditampung. Kedatangan ratusan mahasiswa ini untuk memindahkan sebanyak 125 orang pengungsi Muslim Rohingya ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh. Bahkan dalam aksinya beberapa mahasiswa sempat melakukan ataupun melempari barang-barang mirip para pengungsi. Salah seorang peserta aksi mengatakan aksi pemindahan paksa pengungsi Muslim Rohingya ini sebagai bentuk keresahan masyarakat Aceh terkait keberadaan para pengungsi Muslim Rohingya. Mahasiswa pun mendesak agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat segera memindahkan para pengungsi Muslim Rohingya ke negara asal mereka. Anggi Aiboni Baik, terima kasih Nofri Avandi atas informasi Anda langsung dari Medan Sumatera Utara. Sebelumnya juga ada Goldi Gumilang dari Surabaya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih.